Kisah Kerajaan Kirana Sekarang aku sudah tua, kerajaan ini butuh seorang raja, aku akan mengadakan sayang barang Lalu raja menghubungkan seluruh rakyatnya untuk mengadakan sayang barang Kepada setiap peserta diberikan benih-benih tanaman secara ajak Karena siapa yang mampu menanam tanaman ini dan menumbukannya dengan baik dan subur, aku akan menjadikannya raja menggantikan aku Benu pun memulai menanam tanaman tersebut Tiga bulan berlalu, tanaman milik tetangga-tetangganya pun tumbuh subur dengan luar biasa Benu kebingungan, benihnya tak kunjuk tumbuh Tiba-tiba saat membawa segala jenis tanaman di hadapan raja Benu pun tetap memberanikan diri membawa hasilnya apa adanya Saat-saat yang telah dinantikan pun tiba Dan pemenangnya yang menggantikan menjadi seorang raja adalah Benu Apa? Bagaimana bisa begitu? Lalu raja menjelaskan bahwa benih yang dibagikannya adalah benih yang telah direbus daudu Sehingga tidak dimungkinkan untuk bisa tumbuh Akhirnya, dia akan jadi raja Nah, itulah sepenggal cerita dari kisah kerajaan Kirana Kita bisa belajar melalui kisah ini Rakyat melakukan tindakan kecurangan Demi untuk menjadi seorang raja Mereka mengganti biji Yang sudah raja berikan Diganti dengan biji mereka sendiri Dan kemudian mereka menumbuhkan Sehingga tumbuhannya bisa tumbuh Dan berkembang dan berbuah Dengan harapan mereka bisa memenangkan sayembara Seringkali Banyak siswa terjebak Dalam hal ketidakjujuran Mereka menghalalkan berbagai macam cara Untuk memperoleh nilai yang baik Dengan mengambil pemikiran orang lain Atau mencontek Atau mengakui hasil karya orang lain Untuk kepentingan diri kita sendiri Saya rasa itu adalah sebuah ketidakjujuran Yang membawa kita kepada pembodohan Hakikat pembelajaran adalah ketika kita belajar melakukannya sendiri Dan kita mengerjakannya secara mandiri Secara otomatis apa yang kita kerjakan itu akan masuk dalam memori kita Sehingga kita pun semakin hari semakin cerdas Kalau kita ingin menjadi anak yang berhasil Orang yang sukses di masa depan Jadilah siswa yang jujur Terhadap diri sendiri Untuk berani belajar secara mandiri Selamat belajar Dan selamat berkarya Pemirsa, kejujuran ternyata sangat penting sekali Mari kita menjadi pelaku-pelaku kejujuran Selamat ketemu kembali dalam video motivasi mendatang See you Selamat menikmati